Intro Halo, selamat datang di channel PT Radius Elekondro Electric Channel kami memberikan informasi dan penggunaan alat-alat instrumen atau alat ukur Yaitu pada tegangan kerja rendah atau pada tegangan kerja tinggi Dan beberapa alat teknik maupun safety yang akan kita bagikan di channel kami Oke, perkenalkan nama saya Diki Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan alat klemmeter untuk merek Yoki tipe 3280-10F Pasti banyak yang nanya dan belum tahu tentang alat klemmeter ini kan? Kegunaan dari alat klemmeter 3280-10F yaitu Mengukur arus AC dan tegangan AC-DC Dan resistensi dan pengecekan sambungan atau continuity Oke, keunggulan dari alat ini adalah draft proof atau tahan banting, tahan jatuh dari jarak 1 meter Dan ini ringan dibawa kemana-mana Dan ini untuk pengukuran yang sangat minimalis Jika di daerah tempat yang sangat sempit, itu mungkin masih bisa untuk mengukurnya Untuk kemasannya sendiri, itu cukup aman untuk dibawa kemana saja Oke, sekarang kita coba buka satu persatu untuk alat 3280-10F Oke, sekarang kita buka dusnya Oke, setelah kita buka dusnya, ada tas kecil untuk kantong alat 3280-10F-nya Oke, bisa dilihat Dan terdapat manual book untuk dibaca-paca jika perlu Oke Sekarang kita buka tasnya Di dalam sini terdapat Pastinya alat Ada alat untuk 3280-10F-nya Bisa dilihat Kemudian Di dalam tasnya itu terdapat prop-nya juga Sekarang kita akan cek untuk spesifikasi pada alat 3280-10F ini Alat ini mampu ukur arus AC sampai 1000 ampere Dengan akurasi 1,5% reading dan 5 digit Dan untuk tegangan DC-nya sampai dengan 600V Dengan akurasi 1,3% reading 4 digit Oke, untuk review spesifikasi untuk alat Claymeter 3280-10F-nya Sudah saya bahas di sini Sekarang kita akan memberikan Cara penggunaan dari alat Claymeter 3280-10F-nya Oke, di sini saya menggunakan simulator ini Untuk penggunaan alat Claymeter 3280-10F-nya Oke, kita buka ya Ini salah satunya untuk simulator Claymeter 3280-10F-nya Sekarang kita akan mengukur Berdasarkan fungsi pengukuran pada alat Claymeter 3280-10F- ini Pertama, saya akan mengukur arus AC Tinggal putar saja ke arah arus AC di alat Claymeter 3280-10F- ini Oke, kemudian kita tinggal kalungkan saja Pada simulator ini Kita lanjutkan Setelah dikalungkan Didapatlah hasil pengukurannya Kemudian kita tekan hold Untuk menahan hasil pengukurannya Penjelasannya seperti ini Di sini ada dua kabel Yaitu kabel line dan kabel netral Kabel line mengalirkan arus dari sumber kekebeban Dan jika netral adalah sebaliknya Kita umpamakan kabel ini mengalirkan arus sebesar 5A Sehingga Plus 5A di line Dan minus 5A di netral Jika kita klaimkan keduanya Maka Nilai arus yang terbaca adalah 0 Karena nilai arus pada line Ditambah nilai arus pada netral Untuk perhitungannya Minus 5 Plus 5 Sama dengan 0A Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan Safety Glove Oke Untuk tegangan AC Kita melakukan pengukurannya Dengan menggunakan kabel ini Kalian masih ingat untuk kabel ini Kabel ini yang terdapat Di dalam tas Bersama dengan Klammeter 328010F nya Lalu Kita sambungkan saja Prop ini Ke main unitnya Seperti ini Dan jangan lupa untuk mengatur switchnya Ke arah voltage Karena prinsip pengukuran Tegangan adalah Paralel Maka Kita langsung saja Sambungkan propnya Kesambungan paralel tersebut Kemudian disini ada hasilnya Kita lalu tekan hold Untuk pengukuran Tegangan DC Sama seperti pengukuran Tegangan AC Caranya Kita sambungkan saja propnya Ke main unitnya Seperti ini Oke Kemudian Jangan lupa kita setel untuk Switchnya ke arah Tegangan DC Kemudian Untuk mengukurnya Kita tinggal sambungkan saja Untuk prop hitamnya Ke kutub negatif Terlebih dahulu Kemudian Untuk prop merah Kita masuk ke kutub Positifnya Dan kita Untuk menahan Nilai pengukuran Kita tinggal tekan hold Oke Sekarang kita akan mengukur Resistensi atau tahanan Pengukurannya sama juga Dan kita disini mempunyai Contoh untuk resistor Kita bisa lihat disini Oke Sekarang kita langsung Untuk mengukurnya Dan jangan lupa Untuk mengukurnya Kita pindahkan Untuk mengukurnya Kita tinggal paralelkan saja Di resistornya Oke disini terdapat Untuk nilainya Sama dengan di resistornya 0,5 Untuk fungsi continuity check Yaitu Pengecekan sambungan Pada terminal atau kabel Kita tinggal letakkan Kabel propnya Ke terminal atau kabelnya Dan kemudian Kita cek sambungannya Oke Sekarang kita praktekkan Oke disini Kita ada main unitnya Kita tinggal putar switchnya Ke resisten Atau continuity Kemudian Kita tekan switch Untuk fungsi continuitynya Kemudian kita cek dulu Untuk kabel propnya Disini terdengar Ada suara Berarti Menyambung Oke Sekarang kita langsung Mencoba mempraktekannya Pada alat simulator ini Oke Sekarang kita masukkan Prop merahnya Ke arah Disini terdengar Suara buzzer Artinya Antara titik Satu ke titik Dua Menyambung Oke Sekarang kita Mengecek Untuk Pada titik Kabel yang Tidak tersambung Disini ada Titik ini Dan titik ini Adalah kabel Yang tidak tersambung Kita akan mengecek Pada titik tersebut Oke Kita coba Oke disini Tidak ada terdengar Untuk buzzer nya Pada artinya Pada titik Kedua tersebut Tidak ada Sambungan sama sekali Pada pengukuran resistensi Dan continuity check Ada yang harus Perhatikan Ketika alat ukur Berada pada fungsi Pengukuran resistensi Dan continuity check Jangan pernah Untuk mengukur tegangan Karena akan Menyebabkan Short quit Ada lagi Keunggulan dari 3280 strip 10F ini Yaitu Drove proof Seperti Yang sudah saya jelaskan Sebelumnya Tetapi Drove proof ini Hanya sampai dengan 1 meter saja Mari kita coba Dan bisa dilihat Alat ini masih berfungsi Dengan baik Sangat tangguh kan Dan juga Bentuknya sangat Compact untuk Dibaku mana-mana Selain alat ini Mampu mengukur Sampai 1000 ampere Alat ini Bisa di extend Atau ditambahkan Opsional Yaitu Dengan menggunakan Flexible claim sensor Dengan flexible claim ini Range pengukuran Dapat di upgrade Atau dinaikkan Sampai 4200 ampere Sangat besar sekali bukan Dan juga Dengan bentuknya Yang fleksibel Kita bisa Langsung mengkalungkan Claim ini pada Sisi kabel yang sempit Dan perlu diketahui juga Bahwa alat ini Mampu dioperasikan Dan disimpan Di suhu terendahnya Sampai dengan Minus 25 derajat celsius Dan alat ini Juga mampu Di suhu tertinggi Sampai dengan 65 derajat celsius Oke sekian Sekian untuk review Dan cara penggunaan Dari alat Clemeter 3280 Strip 10F Untuk lebih detailnya Dengan alat-alat Yang kita review Langsung saja Cek di deskripsi Atau ke Whatsapp kami saja Oke dan jangan lupa Untuk subscribe Comment dan like nya Ditunggu untuk review Alat-alat lainnya Di channel kami Terima kasih Sampai ketemu Di video lainnya